Intro Mirsa Jelang Bulan Suci Ramadan Pemerintah Kota Tarakan memberikan sinyal positif bagi umat muslim dimana kegiatan sholat traweh diperbolehkan dilaksanakan di masjid-masjid yang ada namun demikian pada prosesnya nanti protokol kesehatan tetap harus diperhatikan 14 hari memasuki bulan suci Ramadan 1442 Hijriah Pemerintah Kota Tarakan, Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Agama telah melakukan rapat bersama membahas tentang pelaksanaan sholat traweh di masa pandemi COVID-19 ini hasilnya pada bulan suci Ramadan kali ini umat muslim dapat melaksanakan sholat traweh di masjid-masjid yang ada di Tarakan namun demikian pada pelaksanaannya nanti tetap harus memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan serta aturan yang telah disepakati bersama sedangkan pelaksanaannya pun akan tetap dipantau langsung oleh petugas dari Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Hanib juga menegaskan bahwa kegiatan lain di bulan suci Ramadan seperti beduk sahur hingga malam takbiran ditiadakan dan jika masyarakat ada yang melanggar maka akan ditindak dengan tegas Jubaida Azharah, Ekuator TV